Intro Mengawali segmen kali ini, Rekan kami Farahbah akan mengajak Anda untuk berkeliling menikmati keidahan kota Solo. Tak hanya tawarkan tempat wisata yang penuh kisah sejarah, Solo juga menyimpan ragam budaya unik milik Nusantara. Apa saja itu? Selengkapnya dalam One Day in Solo. I know he's the one I dream of, looks into my eyes, takes me to the clouds above, ooh, I lose control, takes me to the clouds above, takes me to the clouds above. Selengkapnya dalam One Day in Solo. Selengkapnya dalam One Day in Solo. Selengkapnya dalam One Day in Solo. Iya artinya selamat datang di kota Solo. Dan ini salah satu kota di Indonesia yang masih punya keraton. Kalau di sini ada dua sih. Salah satunya yang ini nih. Tadi apa namanya? Keraton Kasunanan, Surakarta, Hadiningram. Nah aneh-aneh itu kan. Masih ada garatnya. Solo itu kan ada dua keraton. Tadinya itu ada kayak kalau kita tarik mundur tuh ada hubungan dengan kerajaan Mataram. Jadi kerajaan Mataram lalu satu. Terus ditarik, dipecah. Jadi Jogja sama Solo. Tapi dari mereka semua aku udah dapet nih samir. Jadi ini fungsinya buat tolak bala gitu lah. Dua, mereka melihat orang yang pake ini sebagai saudara. Jadi kalau kita dapet seperti ini udah boleh lah masuk komplek-komplek. Udah diterima sebagai keluarga sendiri. Dan masih di komplek kerajaan. Di sebelah kanan sini, itu tuh dalemnya ada keratonnya. Di sini ada baju-baju raja. Dari yang emang dipake sehari-hari sampai yang pemberian-pemberian. Cenderamata-nya juga. Pokoknya disinilah kediamannya gitu. Dan juga. Sampai gampang di sini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati jadi sekarang lagi ada di pasar Triwindo jualannya tuh yang antik-antik kuno gitu tapi aslinya waktu pertama kali dibangun tahun 1939 itu jualannya tuh kayak gajanan pasar terus kayak kue-kue tapi seiring waktu gitu jadi kayak ada perubahan gitu makanya sekarang tuh lebih dikenal dengan jualan-jualan yang kayak antik-antik gini deh jadi sekarang pasar ini tuh jadi saksi jaman susahnya waktu jaman Jepang dulu akhirnya jualan yang antik-antik yang istilahnya yang berharga banget lah disini makanya ini bisa kita temuin disini dan banyak banget yang disini tuh yang ratusan tahun dan harganya kalau misalnya ketemu yang aslinya tuh bisa ratusan juta yaudah yaudah eh eh Pak, 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 ini berapa lama yang lama, jaman kapan ya tuh sampai susah ngomong Tahun 30-an, ini depan sana ini Hah? Tahun 30-an? Tapi bangunan masih ada? Sudah nggak ada, sudah berubah Lihat ya pak ya Berarti nih, kalau kesini nih ya Kalau pengen ngeliat solo jaman dulu yang mungkin di mbah Google udah nggak ada nih Ini aja nih Nah, peninggalan-peninggalan ada di sini The sky is red Tears fall in the night Can't look ahead Save me from myself tonight Dari pasar kita ke pasar lagi Kita pikirkan ini namanya Pasar Gege Harjo Namburu Nah, jadi ini kayak the mother of pasar-pasar disini paling gede Terus paling queer juga soalnya dibangunnya dari 1920-an Terus menariknya disini bukan cuma bisa jajan doang gitu kan Makarannya yang dari tradisional apa yang paling hits gitu Soalnya ini kayak akulturasi budaya tuh kelihatan banget kesini Nah, pertama-tama yang namanya Harjo Namburu ini keturunan Tionghoa Dan disini juga di kawasan Pecinan Gak jauh dari sini bahkan ada sentengnya gitu Jadi kayak masih Juga dibangunnya sama orang Belanda Jadi arsitekturnya tuh masih ada Belanda-Belanda juga Dan karena disini di Jawa juga Jadi ada akulturasi Belanda-Jawa Emang gak salah sih ini dibilang kayak induk dari pasar di Solo Soalnya emang lengkap banget lah Jadi kalau mau pingin belanja buah tuh harus pagi-pagi banget Pas pagi mpres-mpresnya gitu Nah, terus kalau pingin nyari sarapan juga bisa Kira-kira jam setengah tujuan lah disini gitu Tapi disini juga kalau pingin belusukan Nyari oleh-oleh justru lebih murah Daripada di tempat-tempat lainnya Tapi ya emang agak ke dalam Jadi kalau aku pingin nyari sarapan Jadi kita cap susu Kita lihat ke dalam-dalamnya Berambang asem Ah, berambang asem? Berambang asem Oh, ini dari apaan ini? Ini dari sinkong uji Sinkong telur rambat Jadi rasanya asem beneran ibu? Asem, senangnya Mau dong ibu, coba dong Boleh gak? Satu porsi Tadi udah makan asem-asem Pekin netralisir Makanya mesen nih Lenjongan Udah jadi Ini ibu ya Terima kasih Makin terasa solonya